Sebelum kita mulai, kita kirim fatihah dulu buat Suh Umar Atul Jaber Pengarang Kitab Abadul Fikih Erudaita Allah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah SAW Khususun agam Suh Umar Atul Jaber Al-Fatiha A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki umidin Kemarin kita sudah belajar Tentang Fardu Tentang Fardu Tentang wajib Yang bawa bulpen sama buku siapa? Yang lain usahakan Yang gak bawa kita bawa bulpen sama buku ya Buat mencatat Hari ini kita akan membahas Sunnah Kalau mau ngambil, ngambil gak apa-apa Berikutnya kita akan belajar tentang Sunnah Kerabong Sunnah 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 selamat menikmati 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 tetapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati 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 contohnya apa zikir zikir tuh sunnah zikir tuh apa sehari-hari sepele-sepele ini kegiatan yang sepele-sepele kok mubah itu itu juga bisa makan sampean makan itu mubah itu sampean minum itu mubah pakai baju nah ini mubah mancing nengburi mejid mula iwak itu mubah itu tetapi cenderung mandi juga bisa cenderung dianjurkan untuk dilakukan selama dengan catatan nih ditatat selama bisa mengelola dengan baik maksudnya bagaimana contoh sampean ini neng ngarep HP ini okeh le maksiat misale sampean neng ngarep HP ngujeng HP okeh le maksiat misale ya itu lho sing orang-orang buka situ sing orang-orang terus sampean daripada terjerumus kepada perbuatan orang seperti itu sampean milih mancing wah aku daripada di rayu setan di bujuk setan untuk maksiat aku tak mancing weh HPnya tinggal dia milih mancing nah mancingnya ini jadi berpahala paham nggak jadi mubah itu itu adalah perkara yang dilakukan tidak apa-apa tidak dilakukan tidak apa-apa tetapi cenderung dianjur dianjurkan untuk melakukan dan bahkan bisa jadi sunnah atau berpahala tapi sekali lagi melihat konteksnya ya lihat kejadiannya kayak tadi misalnya ya sampean HP yang maksiatnya aluang mancing nah mancingnya sampean akhirnya jadi berpahala karena sampean meninggalkan maksiat yang di depan HP tadi tapi ini sampean orang ngopong-ngopong jika tukang mancing ya wira wapong nggak dapat pahala nggak dapat dosa beda dengan mancingnya orang yang tadi mau maksiat lewat HP terus milih mancing buat biar nggak nggak maksiatnya mancingnya jadi berpahala nah sini paham ya nah sampean misal eh apa ya renang misalnya sampean renang sorenang Raduan renang sampean milih sempakan rok wah tapi nggak sempakan rok maksudnya ada orang wedok-wedok dorenang nengkinep atau ada ibu-ibu ngetarki anaknya renang ngawratku saru dan lain sebagainya ibu-e dapat dosa zina mata atau ibu-e mungkin bernafsu dengan hambali misalnya dengan tubuhnya yang seksi nah terus hambali memilih untuk pakai baju pakai baju renang pakai selana renang nah pakai baju dan pakai selananya hambali itu jadi berpahala karena sudah menyingkirkan potensi potensi maksiat atau potensi dosa paham ya disini ya jadi mubah itu dilakukan boleh tidak dilakukan boleh tapi cenderung dianjurkan agar melakukan karena kalau kita bisa mengelola dengan baik itu malah bisa dapat pahala sunnah ini sampean sok ngeroy ngaji negus bahak agus bahak itu kan berkali-kali bilang turu ya turu itu apa ini sampean meleki maksiat ini sampean meleki maksiat mengganggu kancangnya nyolong rusak kalau kita meleknya itu seperti itu kemudian pas sampean waduh aku jadi kepingin main judi slot ini terus sampean ninggal ke hp juga ngelih turu nah tidurnya sampean yang tadinya mubah jadi jadi apa jadi sunnah jadi dapat pahala terkulmahasi meninggalkan masyiat nah jadi segala sesuatu itu mending apa melihat konteks atau keseluruhan kejadian ini sampean bareng ngaji ini ini kalau bu kamar juga turu blek ya sudah tidur saja tidak dapat bahala tidak dapat dosa ya karena sama yang turu aja kan bareng ngaji tapi ini sampean tidurnya pakai niat misalnya ya Allah kalau ajang tilem mugi-mugi binjing saket sholat tahajud saket sholat subuh jamaah nah tidurnya sampean jadi berpahala nah seperti itu loh tidur itu bisa mubah tidur itu mubah tapi bisa jadi apa sunnah atau dapat pahala paham ya konteksnya berikutnya adalah bab haram bismillahirrahmanirrahim ma iku opo al haramu utawi haram nah ini sepaham ini mesti hua utawi haram iku al wajibu perkoro kang wajib opo tar kuhu ninggal wajib faman mongko utawi sapane wong fangalahu ngelakoni sopowong yang wajib yanalu mongko merkoleh sopoman ngiko ban yang sekso haram adalah perkara yang apabila melaksanakannya apabila kita melakukannya kita akan mendapatkan apa dosa atau siksa waman lan sapane wong iku taro kahu tinggal sopoman yang wajib yanalu mongko merkoleh sopoman tawa ban yang ganjaran kasur bilhomri koyo ngombe ara jadi haram adalah perkara yang kalau kita meninggalkannya kita bisa mendapatkan pahala seperti minum minuman keras makan daging babi makan daging babi itu halal apa haram? kalau makannya dengan sayur kol haram apa halal? tetap haram ada yang ingat lagunya tidak? nah itu tetap haram ya makan daging anjing kalau itu ya makan daging anjing dengan sayur kol ya tetap haram bahkan sampean masak pakai wajen yang bekas buat masa anjing itu juga potensial haram soalnya bekasnya kok perkara-perkara haram banyak ya sampean ngombe arah ini haram sampean zino ini haram sampean judi judi slot judi slot sama judi di dunia nyata itu sama ya yang bedanya nak judi slot itu online ya kita nggak ketemu nak lewat dunia nyata ya kita ketemu langsung ya padahal kalau sampean sekolah online pas jaman pandemi sekolah online sama sekolah dunia nyata sama nggak? bedanya ya secara pemberian materi ya sama aja sebenernya bedanya sampean bisa di kamar sekolahan ya sampean harus berangkat kesana gitu ya bedanya itu tapi kan secara pemberian materi sama aja ya judi online ya padahal ya sampean datang ke sebuah tempat yang gerdu misalnya judi bareng kalau sampean yang kamarnya dewi-dewi atau yang visi kalau ngising nge-slot nah itu ya padahal ya ya itu sama saja tidak jauh beda sampean ngombe arah dewi bareng-bareng padahal nggak? sama aja deso orang ngombe arah ini sholatnya patang puluh dinara ketompo orang ngombe arah itu sholatnya patang puluh dinara ketompo yang ada patang puluh dinara sholat untuk dosa jadi kudu sholat ini rantuk ganjaran kudu sholat orang sholatnya wajib ini rantuk ganjaran orangnya ngombe lantuk ganjaran kapan? ya besok hari ke-41 ini sampean rantuk ganjaran rantuk ganjaran rantuk sholat nah tidak seperti itu malah untuk dosa sampean what the way sampean ketika ini bulan Ramadan maksiat ngelakuin maksiat ini tidak makan tidak minum ini maksiat bubentuk maksiatnya apa nah itu sampean ganjaran ini posoran itu ingin untuk ngelak kalau ngelak ini sampean tidak boleh membatalkan kalau membatalkan untuk dosa ini tidak diturus kira untuk rantuk ganjaran orangnya ngombe semaksiat nah itu termasuk perkara-perkara yang haram mangan babi itu halal apa haram? tinggal kondisinya nah sampean di hutan sampean arep mati terus yang ada cuma babi yang ada cuma babi sampean sudah mau mati loh ini babi halal apa haram? kalau kondisinya kayak gitu ya tapi sampean kondisinya baik-baik saja pilihan makanan masih banyak kok sampean milih makan daging babi makan daging asu nah itu dosa gede jadi segala sesuatu sekali lagi melihat konteks ya podo kalau sampean mancing tadi mancingnya sampean yang bareng aja itu kalau mancing kalau sampean yang armaksiat aduh aku armaksiat aku tak milih mancing itu beda tentu berpahala yang mereka mancing karena meninggalkan maksiat daripada seng toko bareng aja toko mancing nah itu kan beda tidak meninggalkan apa-apa sama toko pengen mancing nah itu beda jadi segala satu lihat konteksnya oke yang terakhir adalah makruh bismillahirrahmanirrahim makro adalah perkara yang kita dimakruhkan untuk meninggalkan eh perkara yang kita disunahkan untuk meninggalkan perkara tersebut faman mongko utawi sapane wong iku tarokahu ninggal sopo perkoro yanalu mongko merekoleh sopoman sawaban engganjaran jadi perkara makruh adalah perkara yang apabila kita meninggalkannya kita justru mendapatkan apa pahala contoh makruh itu apa contoh perbuatan makruh apa apa oh ya betul apa lagi sampai sampean ngerokok ngerokok itu gak apa-apa tapi kalau sampean tidak ngerokok itu dapat pahala jadi ngerokok ya apa ini orang ngerokok itu pahala apalagi ya betul saat puasa kumor-kumor itu makruh kenapa makruh karena potensial sampean berkumor itu akan ada yang apa tertelan tapi sampean kumor gak dapet kalau cendol wah kumor orang metu-metu lewatkan yang metu itu batal apalagi berbicara saat saat sholat ya batal saat wudhu ya saat wudhu itu sampean berbicara boleh tidak boleh berbicara gak apa-apa cuman ketika sampean memilih untuk tidak berbicara sampean dapat pahala itu makruh itu ketika wudhu kok ngomong pokoknya ketika wudhu itu kalau bisa ya fokus wudhu ketika ada yang mau ngajak ngomong takon misalnya izaka wudhu rici ngerti sandal kura ya izaka dirampong kesek lewudhu dirampong kesek konek lebar rampong wudhu dijawab rici om mau nong kek nong buru mejit misalnya itu baru dijawab siapa lagi perkara-perkara makro kalau puasa batal ini ini sampean mandi berlebih-lebihan itu juga makroh keadaan sumuk misalnya keadaan sumuk sampean lebar-bal-balan kemarin pas apa mau haflah itu lomba bal-balan kemarin lebar haflah lebar lomba lomba bal-balan sumuk terus sampean adus dengan berlebih lebihan ngantek banyu kolah entek wah itu itu makroh dosa tidak eh tidak ya paling senenim bahjuni ya banyu entek ini siapa senenim bahjuni wah mbali ya paling senenim tapi kalau dosa tidak secara hukum islam tidak dosa dapat pahala ya apalagi orang senenim bahjuni untuk pahala secara undang-undang juga tidak tidak ada undang-undangnya sampean adus senenim bahjun entek apakah akan dipenjara tidak kecuali sampean leh adus karo hambali pas adus karo ngelep ke zaka ora dimenyatke ya no didelepkan ngembahnya ora dimenyatke nah aku bisa di undang-undang itu bisa kena pasal hukum tapi sampean toko adus ngantek banyu entek ya itu ya rapopo meng dia makroh sebaiknya tidak berlebih-lebihan adus gimana ya sewa jari saja sampai sini ada pertanyaan makroh itu ada yang tahu enggak makroh itu secara asal katanya dari bahasa dari kata apa disini ngaji ngaji basara enggak tahu tapi ngaji nausorof iya sidik-sidik si naus basara atau sidik-sidik nah makroh itu dari kata apa disini punya kamus itu enggak kamus basara ada tuh kamus salmunawir siapa yang punya itu masalah nah itu makroh itu dari kata apa makroh itu dari kata karoha karoha itu artinya tidak disukai atau disengiti kaya uang cerai kalau ada anggota keluarga sampean yang cerai nah cerai itu haram tidak tidak halal juga tidak cerai itu adalah sesuatu yang makroh tidak disukai disengiti Gusti Allah ya rapah ini Gusti Allah ini sengit cerai itu apa ini Gusti Allah benci nah kita mau menjalankan yang makroh apa tidak ya tidak sampean disengiti kaya ini rasanya rakep enak sampean biasanya dikongkon misalnya dikongkon hambali dikongkong meja pohon dikongkong kursi jaka dikongkong belas nengkrak dan seterusnya dikongkong itu kan menyenangkan berarti kita dipedulikan sama kaya bayangkan sampean yang gini belas suratau dikongkong belas suratau direkan karo kancang kancangnya sampean merasa gimana merasa kosong kan kancangnya doa asik dewe aku lagi dikancang pak yai ngongkong ngongkong coba perasanya bagaimana eh nah itu namanya disengiti disengiti itu makro perasaan disengiti atau pengeran itu juga tidak menyenangkan disengiti atau kiaiwe rasanya orang orang kepengenang apalagi disengiti karo pengeran makanya besok kalian mau berkeluarga ya usahakan menemukan orang yang tepat menemukan orang yang cocok baru kemudian mantep berumah tangga ojo ngantek seperti beli kucing dalam karong apa wistokosain itu gue nong facebook gue nong tinder nong facebook nong forum duel beli nah itu bahaya nong facebook nong forum jual beli golek bojo nah itu bahaya kalau besok berumah tangga kalau yang golek mengkoyok beli kucing dalam karong ya pastikan besoknya sampean bes gede bes mangsa nikah ya carilah pasangan-pasangan di tempat-tempat yang baik sampean berada disini di tempat yang baik adalah salah satu upaya untuk dandaniawa sampean dandaniawa di tempat yang baik insyaallah sampean bakal ditemukan orang-orang yang baik juga baik itu teman maupun jodoh itu berpotensi sampean akan ditemukan orang-orang yang baik karena sampean berada di lingkungan yang sudah sampai sini sudah paham besok kita membahas tentang toharoh toharoh itu sesuci banyak perkara-perkara toharoh ini yang kita belum tahu yang pertama ini kita sepele saya yakin kalian semua sudah tahu tapi ini harus saya sampaikan jenis kitab kita sampaikan semuanya nanti kita tentang toharoh tentang bersuci mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan segala kekurangan mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh